Intro Halo sahabat brandi semuanya Jumpa lagi kita bersama saya Kak Ayu Jadi di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan Disini diketahui soal 1 per 11 Yang ditanya adalah Nyatakanlah dalam bentuk baku dengan pembulatan sampai 3 tempat desimal Oke, bentuk baku itu digunakan untuk mempermudah dalam membaca Ataupun menghitung bilangan yang besar maupun yang kecil Yang sulit untuk dibaca atau dihitung Nah bentuk baku itu ada 2 Yang pertama untuk bilangan yang lebih dari 10 Dapat dituliskan dengan A dikali 10 pangkat N Dengan A nya itu lebih dari 10 Kemudian yang kedua untuk bilangan yang diantara 0 sampai 1 Jadi bisa dituliskan dengan A dikali 10 pangkat minus N Dengan A nya itu diantara 0 sampai 1 Oke disini kita punya soal 1 per 11 Nah pecahan ini kita harus ubah terlebih dahulu ke bentuk desimal Kita peroleh dihitung dengan menggunakan porogabit Atau pembagian bersusun Kita peroleh bentuk desimalnya adalah 0,090909 Nah kemudian setelah kita peroleh bentuk desimalnya Kita akan ubah ke bentuk bakunya Jadi 0,090909 ini merupakan bilangan diantara 0 sampai 1 Jadi kita bisa ubah disini Jadi 90909 dibagi 10 pangkat 6 Karena angka yang ada di belakang 0 ini ada 6 angka Oke kemudian bentuk baku itu Umumnya atau biasanya Berbentuk desimal dengan 1 angka di depan koma Jadi disini kita bisa ubah pembilangnya menjadi 9,0909 per 10 pangkat 2 Karena disini komanya Yang awalnya diantara 0 dengan 0 Dan berpindah diantara 9 dengan 0 disini Jadi dia harus berpindah sebanyak 1 2 kali Jadi dia dibagi dengan 10 pangkat 2 Oke setelah itu 10 pangkat 2 nya Berpindah ke atas Jadi dikali 10 pangkat minus 2 Oke setelah kita peroleh bentuk bakunya Sekarang kita akan bulatkan A nya sampai 3 tempat desimal Nah disini kita punya A nya adalah bentuk desimal dengan 4 angka di belakang koma Jadi kita akan bulatkan angka yang paling belakang ini adalah 9 Nah 9 itu lebih dari 5 Jadi kita bisa bulatkan ke atas Kita peroleh pembulatannya adalah 9,091 dikali 10 pangkat minus 2 Oke jadi kesimpulannya Bentuk baku dengan pembulatan sampai 3 tempat desimal Untuk soal 1 per 11 adalah 9,091 dikali 10 pangkat minus 2 Gimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya 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 Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya